Intro Shalom, salam sejang, teras salam kasih Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Surat Yaakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima Mau menyampaikan kepada kita sebagaimana Rasul Yaakobus menyampaikan kepada orang-orang percaya 12 suku di perantauan Mengingatkan, mengajarkan mereka bagaimana mereka harus hidup sebagai orang percaya bahwa menuruti kehendak Tuhan Bagaimana caranya? Yang pertama diingatkan bahwa carilah Tuhan, tunduklah kepada dia, mendekatlah kepada Allah Karena Tuhanlah sumber pertolongan Ada godaan, ada cobaan, bahkan ada hawa nafsu yang menjadikan kehidupan mereka bisa terpecah belah Tetapi tunduk dan sadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan Yang selalu setia, mendampingi, beserta, bahkan melepaskan kita dari segala sesuatu yang tidak dikehendaki Turutilah kehendaknya, turutilah firmannya di dalam kebenaran kita berdoa Memohon kerendahan hati, tuntunan hikmat, terang Tuhan yang menunjuk, yang mengantar kita Mengalami kebenaran dan damai sejahtera yang seturut dengan kehendak Tuhan Ikut di kau saja Tuhan, jalan damai bagiku Hanya turut kehendakmu dan padamu berserah Aku ingin ikut di kau dan mengabdi padamu Dalam di kau jurus lama, ku bahagia penuh Kita berdoa Pimpinlah kami memasuki hari ini Tuhan Di dalam kuat kuasa roh Tuhan yang kudus Memampukan kami, menolong kami Melakukan apa yang menjadi Dan menuruti kehendak Tuhan Yang akan memberkati dan memberikan damai sejahtera bagi kami Amin